Iran menyatakan kecamanya setelah Perancis, Jerman, dan Inggris menusak PBB untuk menyelidiki soal pasokan drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Menurut jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, seruan dari negara-negara E3 itu salah dan tidak berdasar. Dalam kesempatan yang sama, Kanani juga membantah telah memasuk Rusia dengan drone Kamikaze. Kanani mengatakan bahwa pemerintah Iran akan melindungi kepentingan nasional dan mengamankan hak-hak warga Iran dari tindakan yang tidak bertanggung jawab. Sebelumnya, Duta Tiga Negara Besar Eropa tersebut mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Menurut jurubicara PBB, Stephanie Dujarik, piangnya akan menganalisis informasi yang diberikan. Sementara itu, dalam sebuah pidato pada Sabtu 22 Oktober, Presiden Iran Ibrahim Raisi mengatakan, negaranya saat ini menjadi calon pengeksplor senjata yang populer. Hal itu juga sejalan dengan pernyataan beberapa analis yang mengungkapkan bahwa alutsista yang diproduksi oleh Iran memiliki kualitas unggul. Beberapa waktu lalu, Kiev mengutuk Rusia yang telah menggunakan drone Syed 136 buatan Iran untuk menyerang beberapa kota di Ukraina. Pada awal pekan lalu, Iran telah menjalin kesepakatan dengan Rusia untuk memberikan rudal permukaan ke permukaan dan menyuplai lebih banyak drone. Salah satu drone yang disetujui Iran untuk dipasok adalah Syed 136, senjata bersayap delta yang digunakan sebagai pesawat serang udara ke permukaan. Senjata ini membawa hulur ledak kecil yang dapat meledak saat terjadi benturan. Sedangkan Fateh 110 dan Zulfagar adalah rudal balistik permukaan ke permukaan jarak pendek Iran yang mampu menyerang target pada jarak antara 300 km dan 700 km.